Nilai rata-rata suatu kelas adalah 6 Empat anak dari kelas tersebut keluar sehingga nilai rata-rata menjadi 6,2 Jika nilai rata-rata keempat anak tersebut adalah 5 Maka banyaknya anak sebelum empat anak tadi keluar adalah Oke, nilai rata-rata ulangan suatu kelas adalah 6 Oke, kita sebut yang ini adalah sebagai X bergabungan X bergabungan adalah 6 Dengan banyak anak N Dengan banyaknya N Kemudian, empat anak dari kelas tersebut keluar sehingga nilai rata-rata menjadi 6,2 Kita namakan ini X bergabungan yang pertama Nilainya adalah 6,2 Dengan banyak anaknya adalah N dikurangi 4 Karena ada empat orang anak yang keluar Kemudian, X bar yang keduanya adalah Ini, jika nilai rata-rata keempat anak tersebut adalah 5 X bar yang kedua adalah 5 Dengan banyaknya anak adalah 4 Maka banyaknya anak sebelum empat anak tadi keluar adalah Berarti ini adalah nilai N Oke, dari sini kita gunakan rumus X bar gabungan X bar gabungan sama dengan M dikalikan X bar yang pertama ditambah N Kalikan X bar yang kedua per M ditambah N Oke, X bar gabungannya adalah 6 Sama dengan Oke, kemudian M di sini adalah banyaknya data dari X bar yang pertama Di sini banyaknya data adalah N min 4 Jadi kita tulis N min 4 dikalikan dengan 6,2 Ditambah N adalah banyaknya data dari X bar yang kedua Yaitu 4 Berarti 4 kalikan 5 Per M nya adalah N min 4 Ditambah 4 Oke, hasilnya adalah 6 Sama dengan 6,2 kalikan N Dapat 6,2 N 6,2 kalikan 4 Dapat 24,8 Ditambah 4 kalikan 5 Dapat 20 Per N min 4 Tambah 4 Dapat N N nya kita kalikan ke sini Dapat 6 N Sama dengan 6,2 N Min 24,8 Tambah 20 Dapat min 4,8 Oke, 6,2 nya kita pindah ruas ke sana Kesebelah kiri Kita peroleh Atau gini aja deh Kita tukeran tempat aja lah 6 N Dengan min 4,8 Jadi 4,8 kita pindah ke sini Jadi positif Sama dengan 6,2 N Dikurangi 6 6 N Oke, kita punya 4,8 sama dengan 6,2 N Kurangi 6 Dapat 0,2 N Sehingga kita peroleh N sama dengan 4,8 Dibagi 0,2 Hasilnya berapa nih? 48 bagi 2 Dapat berapa? Dapat 24 Berarti banyaknya anak adalah 24 Jadi jawabannya adalah yang D Sampai jumpa di video selanjutnya